Pertama, first pick dan second pick. Untuk Assassin, first atau second? Lebih worth it, second pick kayaknya. Wait, 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 wait. Bentar dulu, bentar dulu nih. No link for Kyrie. Target band. Target band. Target band, show us kalau kata Coach Adi. Karena Assassin versus Assassin akan sangat menarik sekali untuk kita saksikan nantinya. Tapi kalau linknya sudah di band, chance untuk Assassin yang muncul, masih ada Nolan, masih ada Joy, walaupun sudah tidak punya anti-sisi dalam electrifying beats-nya. Dan tidak melupakan Hayabusa yang sempat muncul dari lini Onyx. Fanny masuk juga ke dalam power pick bagi kedua jungler yang akan bertanding saat ini. Kaja Band, nice Band menurut gue. Kaja Band sudah pasti lah untuk Assassin versus Assassin. Biar lebih imbang, tidak ada suppress effect juga yang nanti akan mengganggu teamfight-nya. Tapi masih satu Band lagi yang perlu diperhatikan sama teman-teman dari Onyx. Fredrin Band ini loh, yang kerap kali menjadi permasalahan ketika ingin bermain dengan Assassin jungler. Gua jujur ya, khawatirnya di Harit gua. Untuk band ketiganya, rata-rata kita ngeliat second pick. Itu hampir selalu band Harit. Dan sekarang pembuktian, apakah Haritnya akan terlepas? Dan apakah masuk ke prioritas? Masih, masih, masih kayaknya. Harit sekarang kan kita tahu sendiri, shield-nya itu berdasarkan total dari magic damage-nya. Itu udah pasti meningkat sesuai dengan apapun item yang dimiliki oleh Haritnya tersendiri. Oke, tapi tank jungle masih terbuka seperti Fredrin. Ada Fredrin. Atau jangan-jangan langsung main support-nya di B? Matilda, Angela. Chip. Chip, masuk juga. Brusco dari kemarin membawakan chip dan play ganking-nya, betul-betul sering dia munculkan. Tapi untuk sekarang Angela dulu, banyak kombo yang bisa dibawakan dengan hero ini. Oke. Namun tidak melupakan bagaimana Matilda yang masih bisa dibawakan juga Lucky Boy. Apakah kita lihat dengan adanya Angela kali ini bisa membuat, uh, para pasukan dari arah lagi bermain manuver dengan Assassin karena we never know. Tapi sisi sebrang, udah langsung dia ngebuka karenatan. Ini fleksibel yang bagus banget pick-nya. Karena kita tahu sendiri, Nathan, Magic, Damage. Cloud-nya di band, Skylar. Mungkin ada beberapa hero yang bisa digunakan. Contohnya seperti Bruno yang sempat dia munculkan. Yes. Namun untuk kali ini karena ada Fredrin. Jadi lini depannya udah benar-benar kokoh banget dari Onyx. Bahkan kita masih belum tahu nih, B, Fredrin-nya bakal di mana. Kita nggak sekali ngeliat Fredrin yang akhirnya flex. Ya, apalagi ada Luffy di sini. Betul, Luffy juga yang menurut gue termasuk salah satu player yang sanggup menerima hero-hero yang memang seharusnya di-flex, di Rx Villain. Itu dia. Permasalahan utamanya adalah ketika sudah muncul Fredrin, next-nya akan ada Roger. Dan bahkan ada Arlott yang akan menjadi jawaban juga. Roger dan Angela ini bakal jadi hunter untuk kubu RR Kihooshi. Pengejaran yang sangat-sangat dinamis. Bisa dilakukan apalagi ada Arlott di lini depannya. Jadi udah pasti nih, kalau ngomongin soal change CZ, ini Arlott bakal sangat terbantu sekali. Oke, lihat. Tapi kali ini kita harus melihat juga, kalau Arlott seperti ini bisa menjadi sebuah jawaban untuk Fredrin. Just in case dia akan berada di arah janggo. Dia butuh inisiat, dia butuh ke arah samping. Cuma dengan kondisi seperti ini, di mana Onyx punya cistrat itu lebih bahaya, Prof. Karena mereka last pick, betul. Dan kali ini dengan Matilda pick, ini bagus banget untuk menutup bagaimana Onyx dengan komposisi mereka. Yang bisa kabur dari chasing atau hunting-nya Roger. Nah, tapi ada komen juga nih dari Jonathan Lianti untuk khayabusanya Kairi. Ini sih Kairi udah back to prime ya. Back to prime? Assassin jungler yang membuat karakter permainan Kairi makin lebih komplit. Apalagi dengan band Minotaur, aku suka banget band Minotaur disini tentu. Untuk mendinai bagaimana double healer ketika Angela ini bisa di flex di area mid lane. Pertanyaan gue satu ya, Albert ngeliat Royal Derby kayak gini pas lagi meta-assassin, kangen gak ya dia? Wah, rasa kangen ada mungkin ya. Karena terakhir kali aku ngeliat Albert, pekan ini lebih tepatnya ketika dia mungkin bermain. Dia lagi spam assassin ya, aku liat-liat juga. Oke, mungkin kangen ya. Oh iya, mungkin kita tanya Albert yang di belakang sana ya. Iya, iya, iya. Karena balik lagi, kalau kita kilas balik Royal Derby, Lim, dan juga Ranger Mas. Yes, betul sekali. Terakhir kali di MPL Indonesia season yang ke-10. Kita sempat loh untuk melihat bagaimana Albert versus Kairi. Yes. Dengan Battle of Assassin-nya. Itu panas banget sih. Karena memang, entah mengapa, banyak banget sobat Mobile Legends di Indonesia yang sangat menantikan The Battle of Assassin. Iya, iya, iya. Nah, karena sub menariknya tuh. Mungkin karena memang meta yang hampir tidak berubah juga. Iya. Beberapa season akhir ini pastinya hauslah mencari sesuatu yang baru tapi band Akai-nya dari Onyx. Ini masih membuktikan kalau memang Akai masih eksis, gue. Dan dominan juga kalau seandainya nanti ternyata fleksibel pick dari teman-teman RRQ juga menuju ke Akai Jungler. Karena untuk memperlancar bagaimana R-Lot combo ini, walaupun aduk tangan Brusco atau Don. Oke, let's see untuk band terakhir. Tapi yang menarik perhatian kaditanya Sans ya. Iya. Di era Flash of the Oasis, ada Angela yang sudah diambil juga kaditanya masih di target band. Iya. Ini buat deny juga gak sih kalau misalkan teman-teman dari RRQ mau invade? Kan kaditanya ini bakal jadi hero yang bisa megangin banyak pemain-pemain RRQ. Iya makanya. Bukan hanya tentang point kill yang dicari di sini. Gimana caranya dia ngamanin objektif game ini? Bahkan sampai dua hero kairi. Uh, Farah miss-nya adalah pick yang benar-benar membuat Matilda jadi makin lebih strong di lidi depannya. Buset, Matil Farah berarti ya. Nah masalahnya kalau pick Valentina berarti ada kemungkinan di sini. Angelanya bakal ada di area dari Romer. Oke. Sehingga ini depannya sangat-sangat minim sekali dari kubu Arar Kiyoshi. Wow, kalau bisa kita lihat seperti ini jujur lebih lengkap paket lengkap di tangan para pasukan Onik ya. Tapi sedangkan Arar Kiyoshi kali ini kita masih belum tahu apakah Roger akan berada di area Jungle atau bahkan berada di area Gotlin. Ini dia dua pick yang akan menentukan di mana Roger berada dan juga Arlott. Dan Arlott yang lebih tepatnya karena masih bisa juga di flex untuk di area Romer. Mungkin dengan membawakan hero-hero yang tersisa seperti Bakshah. Dan itu dia. Bakshah need no protection from the rain. Dan Valentina untuk lebih secure lagi. Angela Romer yang nanti akan dibadukan kombonya dengan Bakshah. Oke, Klee akan mengadu dengan ada Faramis dari sosok-sosok Sans. Dan sedangkan di sini dengan adanya Irat yang menggunakan tank dari sosok Bakshah. Dan bahkan ingat ini masih flex pick. Oh, Fredrin bisa di area Jungle. Dan kalau seandainya Lutfi ada di last pick. Terisla adalah pick yang paling oke untuk pegangin Bakshah-nya. Fredrin Jungle. Fredrin Jungle. Oke. Itu adalah komposisi yang cukup kuat untuk teamfight. Apalagi mereka punya Faramis ya. Itu dia. Karena mereka sudah punya Faramis ya. Jadi Fredrinnya bakal strong banget. Tapi kalau Assassin last pick. Ini akan banyak kejutannya. Oke. So, ini dia Pak Kito. Pak Kito. Pak Kito experience sih seharusnya. Iya. Untuk menjalankan lane jauhnya. Karena tentu Arlott bukan tipikal hero yang kuat untuk laning. Lutfi akan bermain dengan XP damage. Wow, ini dia. Lutfi yang sempat juga menarik perhatian beberapa orang. Yang memang karena Lutfi ini bisa fleksibel banget. Dia bisa main untuk keras. Dia bisa main untuk split push. Teamfight. Dan kita akan lihat sekarang dengan Pak Kito-nya kembali. Apakah mampu untuk mengangkat Onyx. Naik ke playoff dengan satu kemenangan. Atau malah RRQ yang akan menjadi batu sandungan. Batu sandungan. Atau malah menjadi batu loncatan juga. Karena dari Onyx butuh satu poin untuk secure babak playoff. RRQ Hoshi butuh satu poin untuk menaikkan standar match point mereka. Mereka berada di tengah-tengah lima poin. Dan itu yang mereka butuhkan untuk di match Royal Derby kali ini. Pertarungan para Raja. Sang Raja Langit versus Raja dari segala raja. Mari kita sambung dengan meriah. MBL Arena para teman-teman saja. Let's go. Menuju ke lane of down. Wah ini dia pembuktian. Kebetulan memang di lag pertama juga Onyx masih berhasil unggul ya. Jadi apakah mampu untuk membalas dendam mereka. Dan langsung menjadi batu sandungan juga bagi tim Onyx. Atau Onyx kembali mengulang sejarah lag pertama. Lag yang pertama. 2-0 poin penuh diambil oleh Onyx. Dengan adanya comeback di game yang kedua. Dan keunggulan kali ini untuk ngomongin di area gold lane. Skylar bermain dengan ofensivitas dari Roger. Karena apalagi dengan membawa master assassin. Dia harus maksimalin emblem assassinnya juga. Untuk penetration lebih pasti di early game. Oke tapi nampaknya lihat. Keyboy langsung merespon ke arah bottom lane. Lim dan membuat Skylar yang kali ini berada di dalam posisi yang tidak baik. Iya. Dengan emblem support dia larinya cepat banget. Quantum charge juga. Gak usah khawatir lah. Untuk escape ataupun charge. Level 2 juga. Udah lumayan enak. Tapi kalau ngomongin jungle tank versus jungle tank. Balik lagi berarti objektif turtle ini kan. Jadi medan yang sempurna bagi mereka. Iya. Karena kalau kita ngomongin soal assassin versus assassin. Objektifnya itu ada di point kill. Agak sedikit berbeda dengan adanya tank jungle. Yang dimana objektif udah pasti akan ada di perebutan turtle. Dan sekarang rotasi adalah kuncinya. Karena siapapun yang dapetin ganking point terlebih dahulu. Apalagi membuang spell. Sebelum adanya turtle. Akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Wow, agak cukup agresif Clay nampaknya. Nampaknya udah gak bisa menahan dia permainan agresif yang dimiliki oleh sosok seorang Clay kali ini. Sudah lama mungkin nampaknya tidak bertemu dengan sans. Saling sama lagi ya. Memang gitu gak sih? Tipikal dari Clay juga. Kayak harus bermain dengan ofensivitas. Apalagi dia bawa Valentina nih. Memang tapi lihat ini adalah early. Jangan sampai Clay bermain dengan kondisi early-nya hanya agresif tapi mid-nya dia agak cukup tumpul. Oke harus diimbangi dengan ofensivitas. Tapi mid lane bener-bener di press untuk tidak mendapatkan level yang keempat dari Brusco. Oke. Mungkin agak sedikit ke delay aja tapi masih tetap akan dapat level 4-nya. Sementara di gold lane. Wow. Oh agak sedikit pressure tapi lihat kita akan ada t-fight pertama di arah top lane. Menarik irat masuk ke dalam bersama dengan Kairi Town. Hampir solo pick off di arah bottom lane. Untuk Skylar masih bertahan. Tapi ini akan menjadi penentuan siapa yang pulang dan bahkan di arah bottom lane. Nampaknya Skylar memilih untuk pulang terlebih dahulu. Tertarik begitu saja oleh seorang sans. Dan Rem dikeluarkan terlalu terburu-buru. Menghindarkan the videslash dari seorang Dawn. Tidak disambut dengan cukup baik. Yang tandanya taruh pertama akan ada di tangan dari Kairi. Sedikit terlambat kombinasi yang dilakukan oleh Brusco. Jika tidak tepakan menimbulkan first plout di tangan dari irat. Irat tumbang. Brusco hampir saja dan panggil Kairi. Oppressed World menutup Kairi tumbang langsung. Kerugian berganda. Turtle yang bisa di secure oleh Onyx ditambah 2 kill. Diamol dan purple-nya B. Udah mulai ditabrak. Dalam keadaan HP yang begitu low. Irat dan juga Brusco masih ingin mencoba untuk mengambil sebuah kesempatan. Turtle objektif pertama tapi malah mendapatkan kerugian lagi dan lagi. Hampir menuju ke 2000 gold dan irat sekarang ketinggalan sekitar 2 level. All right. Dan bahkan kita lihat kali ini para pasukan dari RRQ. Mereka mencoba untuk bertahan dengan tidak berada di lane. Karena Lutfi. Out of nowhere. Gabung. Chip dan hampir saja knockout strike. Untungnya Clay masih bertahan di depan sana. Oh bakal coba dipasang oleh Sans. Clay disana. Mengelamatkan dirinya. Masih ada Brusco. Karena kalau misalnya mungkin gak ada Brusco itu akan menjadi poin kill tambahan untuk para pasukan dari tim Onyx. Thanks to heal-nya Brusco. Dan gerakan jungle tank seperti biasa. Dia akan dominasi untuk pattern junglenya di awal dan siap untuk invade. Tapi emang spesial dari Onyx. Kairi ini memang sering main ke arah mid lane. Oke Kairi. Memang sadang ada tribus yang clean. Itu dia. Manis banget flickernya. Lagi dan lagi tapi itu permasalahannya Clay gak bakal punya flicker ketika ada di turtle yang kedua. Dan objektif setup dari Onyx akan lebih leluasa ketika nantinya Clay tertangkap di tengah-tengah teamfight. Oh my god Kairi. Gila. Kairi mencoba untuk melucuti seluruh cangkala yang dimiliki oleh seorang Irat. Irat bahkan sudah tertinggal satu level menuju ke arah dua level kah? Jangan sampai dua level ini gak baik banget karena turtle selanjutnya akan muncul. Apalagi sama-sama jungle tank kan? Kalau gak dikontes jadi kayak sayang banget gitu. Ya ya potensi untuk bermain ofensif di early game masih dipegang untuk di turtle yang kedua. Tapi tinggal gimana setupnya aja. Karena kalau kita ngomongin soal brusco yang hadir atau show di area bottom lane. Setidaknya dia punya heart guard untuk hadir dan bersatu dengan Irat nanti di teamfight turtle. Oke. Kalau misalnya seperti ini yang harus diperhatikan adalah kombinasi teamfight. Jangan sampai mereka juga melepaskan pandangan dan jangkauan. Dengan final slice dikeluarkan Kiboy flake on defensive. Lagi turtle didapatkan dari seorang carry teamfight yang tidak ada habisnya. Menarik karena Irat ke dalam dan don. Tumpang begitu saja. Ned Ramp yang dikoppi tidak membuat para pasukan dari tim ArarQ bertahan. Dan bahkan double kill dari seorang cewek. Terpadanya bantuan dari seorang skyline akan menjadi korban selanjutnya. Lihat Lutmi knock on strike dan bilang. Mereka dive in ArarQ. Dia ancak-ancak triple kill dari seorang cewek membuat para pasukan dari tim ArarQ. Mereka tumbang di dalam turretnya sendiri. Terejam-mejam. Bahkan Outer turret bukan menjadi halangan yang sekarang pun midnya sudah hancur. Visionnya lebih terbuka lagi. Sans S-nya sabar. Dia tahu dalam teamfight turtle tadi dia bisa menggunakan Netherrealm. Tapi Netherrealm-nya disave. Karena Clay sudah tidak punya flicker. Mereka all-in ke Clay. Dan ketika teamfight di area bawah turret. Mereka gunakan Netherrealm tersebut. Dengan Neckless of Durant's first item. Membuat Brusco tidak memiliki heal up yang cukup kali ini Lim. Oke. Sebenarnya kalau dari mid sama-sama pakai Neckless of Durant. Iya. Tapi perbedaannya memang dengan Valentina yang. Dia bisa ngasih damage lebih banyak. Selama kombinasi skillnya berjalan dengan baik. Tapi ketika berkumpul menjadi satu untuk kubu ArarQ Hoshi. Mereka akan terlempar dengan banyaknya damage. Dari Faranis. Lutfi. Oke. Irat terlalu jauh nampaknya. Jangan sampai Irat yang akan coba ditumbangin. Mencoba untuk menutup dan pulang. Tidak ada jalan lagi untuk pulang Irat. Disana tidak ada yang bisa membantu. Dan bahkan Brusco menjadi korban pertama. Itu dia Irat terlalu dalam. Offside. Kartu kuning. Iya iya langsung dipunish juga. Dan sementara itu ceweknya bergerak langsung ngambil karatau plane. Ini agak dominasi dari Onik susah buat dihentiin ini. Iya iya. Semua lini kayak benar-benar ketutup. Dan outer turret hanya tersisa di bottom lane. Tinggal gimana caranya untuk melakukan mirror dari ArarQ sekarang. Wow ini benar-benar terpotong sekali. Dari 5.600. Oke. Dan kita lihat ini baru menit 6. Kalau 6.000 ini seribu gol per menit. Ya karena poin killnya 6 juga kali ini untuk Onik. Dan mereka dominasinya gak berhenti. Hingga tertulian ketika sekarang. Dan mereka memaksa menunjukkan serang Irat. Ditutup begitu saja. Kyrie masih mendapatkan sona doll. Karena initiate lagi di ganas depan. Skylar mencoba membantu pun tidak punya damage. Karena masuk ke dalam sana adalah sebuah loba buaya. Dan Irat akan menjadi korban keganasan dari tim Onik. Sampai kill. Early game pressure. Gak ada habisnya. Sang raja dari segala raja gak dikasih nafas sama sekali. Ini ceweknya overfait sih. 6.800 gold yang dimiliki oleh cewek. Ini bisa dibilang akan langsung ke arah core item yang mahal. Mungkin seperti holy crystal. Dia bisa ngeskip divine glaive juga. Dengan modal dua item di awal dia cukup banget. Ya apalagi kalau kita ngomongin first itemnya Keyboy. Dia punya flask of the oasis. Udah pasti kalau misalkan terkena like and punch. Kayaknya gak bakal bisa instant juga. Dan Keyboy sekarang bisa menguasai lini jungle. Dari kubu arah Kihoshi. Dengan perfect objective. Perfect winning. 0-8 juga untuk sekarang point killnya. Ditambah lagi di menit yang ketujuh. Perbedaan gold. 8.700. Lomada telur pecah. Bakah ada fire slash. Menjaga serang Keyboy. Menjaga rasa akhirnya. Keyboy ditumpangi. Tapi ini ada ramp dari Sans. Membuat event kali ini lebih untung. Di tangan Nodding. Tyfin dari cerai. Dan platform. Lihat. The unstoppable CW. Bahkan dia memaksa mundur. Karena pelaga berasa mendapatkan triple kill. Looking for maniac. CW. Tidak terhentikan. The unstoppable CW. Wow dominasi. Dari sang Raja Langit. Terlihat bahkan masih di menit yang ke-8. Mereka unggul gold. Jauh banget B. Jauh banget. 10.000 gold. 11.000 bahkan. Di menit yang ke-8. Ini udah total domination. 1 banding 12 point kill. Apalagi kalau kita ngomongin soal Angela. Yang tadi udah sempat kita mention. Bisa di comboin oleh siapapun. First item dia. Flask of the Oasis. Tidak menutup semua damage yang bisa hadir. Dari theory of everything. Yang dilontarkan oleh CW. CW bener-bener overwhelm the game. Gila ini gak kebendung sama sekali. Bahkan CW. Ini bener-bener dia tidak tersentuh. Tidak ada yang bisa nyetopin CW. Sekalipun mau siapa. Sebut Clay mau melakukan flanking. Gak akan cukup dengan seluruh yang dimiliki Clay. 8.01 loh Soalnya. 4.000 berbanding 9.000. 5.000 gold. Lihat Clay yang kecoba instap ikan. Hilang. Tidak ada kedipan mata yang bisa. Membuat para pasangan dari tim RRQ selamat dalam rotasi yang dimiliki. Blood Wings. Blood Wings. Ini dia gak skip Divine Glaive loh. Oh my God. Lihat. Ini bener-bener mereka diruntuhkan. Dan bahkan Lim. RRQ. Raja. Dari segala raja. Pasangan Royal Derby. Dibuat tak berdaya. Untuk Royal Derby kali ini. Bahkan kayak zona yang dibuka oleh RRQ pun sempit banget. Mereka untuk kejanggau mereka sendiri. Mungkin harus menurunkan 5 member. Dan lihat dengan Keyboy. Yang nge-show di bagian depan. Itu loh langsung jadi palang pintu. Dan bayangin mereka mendapatkan base turret tanpa Lord. Tanpa Lord. Dengan perbedaan gold seperti ini. Dan lihat Lutfi. Dia bisa nge-zoning siapapun. Apalagi sekarang dia udah punya Dominance Ice. Makin kuat lagi untuk mendenai Life Bane. Efek yang begitu dinamis. Untuk hero-hero healer seperti Angela. Alright. Pecah sudah. Di arah top lane pasifnya. Dan Lord masih meluncur. Bersama dengan Super Minion. Masalahnya winning condition dari RRQ Hoshi adalah menangin early gamenya. Dengan perbedaan gold 14 ribu. Hampir 15 ribu bahkan. Ini bakal susah banget untuk bertahan di high ground bagi RRQ Hoshi. Ingat ya Lim. Game pertama ini bukan hanya menentukan kebenangan untuk match kali ini. Tapi ini menentukan kelas main juga untuk RRQ dan juga Ony. Itu dia. Tapi Lord sudah mulai masuk. Kenapa game melewati mid lane? Melewati mid lane. Di depan sana mereka sudah berkumpul. Mid lane menjadi pilihan utama. Tapi ternyata tidak mau difokuskan. Karena mereka ingin mendapatkan 2 PS secara bersamaan. Top lane dan juga bottom lane. Perlahan tapi pasti. Sepertinya mereka teman-teman dari Onyx pun gak mau mundur. Mau dicoba nampaknya. Bakal coba di all in. Para pasukan dari tim Onyx tampaknya memaksa. Dan John pada selesai kagal. Mad rap dari Saz menelamkan semua dari Ira tobal. Sang Raja dari segala Raja. Benar-benar ditenggelamkan. Tidak berdaya. Tak ada nafas. Raja Langit. Benar-benar mengganas game pertama. Di tangan Sang Raja Langit. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan bagi Sang Raja Langit. Menumbangkan Raja dari segala Raja dari game pertamanya. Domination yang terlalu over. Perbedaan gold yang terlalu jauh. Menjadi awal dari dominasi Onyx. What time is it? It's Onyx time. Menit 12. 16.000 gap gold. Mungkin ini bisa dibilang akan menjadi pertama kalinya gap gold tertinggi. Dengan adanya early game yang sangat dominan. Onyx one sided game. Dan Onyx sudah ada satu kakinya di babak playoff. Dengan kemenangan di game yang pertama kali ini. Match point. Enggak. Ayo bangkit liat teriakan dari Araki Kingdom. Ini mungkin bisa menjadi. Aku gak tahu selama aku nge-cash Royal Derby. Mungkin ini adalah salah satu game Royal Derby. Dengan gap gold terbanyak. One sided. Terhancur yang mungkin pernah saya lihat. Ya karena kalau kita ngomongin soal gap gold. Paling tinggi. Kalau ngomongin Araki Hochi aja yang pernah unggul di lag yang pertama. Lag pertama Onyx comeback dari 5.000 gold. Yes. Menuju ke 7.000 gold dari kubu Onyx. Berarti berapa? 12.000 kan? 12.000. Tapi ini 16.000. Dan ini total domination dari Onyx di lag yang kedua. Dan bahkan kita sempat juga pernah melihat dimana match yang beda gold jauh. Dan adanya epic comeback. Nah itu 14.000 kan? Ya. Tapi gak nyampe ke 15.000 masalahnya. Tapi ini. 16.000. Ini bener-bener gak terbendung sama sekali. Masalahnya nih bedanya tuh menitnya pak. Menitnya. Menitnya. Oke oke. Kalau kita ngomong 20 menit ya oke lah. Oke lah fine lah. Tapi ternyata. Player of the game jatuh kepada cewek yang bersanding dengan coachnya Butch disana. Coach Butch. Tadi kita sempat ngobrol soalnya di belakang. Bahwa memang kali ini kalau manggil Butch bukan camat tapi coach. Gue bilang weh camat. Gue gituin kata dia sorry. Panggil gue coach. Siap siap siap. Ngomongin soal cewek. Cewek harus say thanks juga untuk bargain hunter. Emblem yang tadi membuat dia mendapatkan holy crystal hanya dengan harga 2.850 saja. Iya sih. Gak perlu 3.000 gold lim. Masalah 10-0 gimana ya? 10-0 unggul di early game dan bahkan mendapatkan kalau dihitung-hitung tadi ya. 3 kali scavenger crap. Itu yang membuat dia dapetin starlium sidenya cepet banget. Dan ketika udah jadi fighter of heaven starlium sidenya langsung ke holy gitu gak ragu dia. Holy didapatkan ketika dia join team fight. Pas udah dapetin 8 point kill. Itu bener-bener jadi dominasi yang bener-bener gak bisa dibendung. Snowballing yang seolah tidak terhentikan dari klubu onyx. Nah ini missnya gimana sih sebenernya Bek? Nah missnya adalah ketika ini dia satu buah heart guard. Ketika irat juga coba untuk join team fight. Di turtle yang pertama dan timing dari irat ternyata telat sepersekian detik ketika dia ingin coba take cover turtle-nya. Nah ketika dia udah kalah sekalipun kayaknya irat tidak mencoba untuk melakukan mirror. Mirror yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan melakukan perfect zoning di arah bottom lane. Tapi membiarkan Skylar sendirian dengan bermain 4-1 di saat mereka kondisinya kalah. Dan ternyata karena udah tau nih 4 lawan 4 mungkin gak bakal bisa mendapatkan pundi-pundi objektif yang banyak. CW join team fight. Ketika dia dapetin triple kill itulah momentum snowballingnya didapatkan oleh kubu dari Onyx Lim. Sebenernya kehilangan turret bawah sih ketika tadi momennya Skylar dibawah ya. Tapi ditukar dengan triple kill CW plus satu outer turret. Terlalu mahal Lim. Bener itu yang mungkin ada dua kejadian yang terjadi waktu yang sama kan. Iya itu dia. 4-1 tapi yang 4-nya tetap mau maju juga gitu loh. Dua movement di waktu yang sama. Yang satu show di map. Dan yang satu mempertahankan mid lane turret tapi gak dilepas. Iya 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 belum lagi korban setelah turtle di dapetin juga gitu sama Onyx. Dan kalau yang aku liat Lim. Arar Q ini kayak malah terpancing semuanya sama apa yang mau dilakukan sama Onyx. Onyx tuh udah tau mereka bener-bener mau maksain team fight, team fight, dan team fight. Tapi ternyata kalau kita ngomongin soal team fight ini kan goldnya gak imbang. Dan hal tersebut yang malah membuat kubu Onyx makin tersenyum lebar. Karena kalau misalkan nanti kubu Onyxnya ini disambut team fight-nya yaudah pasti Onyx bakal tabrak. Karena mereka punya Faramis, mereka punya Matilda. Gak ada alasan satupun ketika kita ngomongin soal Onyx bisa stop team fight mereka. Karena mereka pasti bakal nabrak terus. Lord aja belum evolve be. 11 menit 4 detik. Lord belum evolve. Bahkan menit 11 pun belum habis Lim. Itu dia. Belum sampai dengan detik ke 30. Atau bahkan detik ke 41. Lihat gap goldnya. Ya makanya dominasinya terlalu luar biasa. Hampir menyentuhkan 16 ribuan. Bahkan 17 ribuan. Ya sekitar 17 ribuan. 17 itu ya. Tapi kalau ngomongin komposisi item. First item dari Necklace of Durance. Untuk kedua belah midlaner menurutku aku sangat setuju Lim. Ya ini memang. Karena memang ada Matilda. Ada Angela. Tapi untuk item-item selanjutnya. Kalau kita bandingkan Clay. Gak sebanding banget sama Sans. Karena memang Sansnya join team fight terus. Walaupun Clay disini punya satu Netherrealm. Tapi ketika tadi 30 detik sebelum Turtle yang kedua. Clay-nya terpicu flickernya. Itu menurutku. Momen yang mengubah segalanya. Biar Onyx benar-benar bisa nabrak. Karena ketika Clay-nya pecah dengan Netherrealm. Dia udah gak punya flicker. Iya iya iya. Turtle pertama agak sedikit maksa. Turtle kedua. Kepancing. Kepancing flicker. Nah Turtle yang ketiga. Gak ada mirror. Iya iya iya. Itu sebenarnya momentumnya. Undergold masih coba gagal. Dan gak dapetin apapun di sisi lainnya. Yes. Dari segi item ya ini agak susah sih. Karena perbedaan itemnya jelas akan signifikan. Iya iya. Dari goal yang berbeda banget. Bahkan Yes Suns pun baru jadi item keduanya kan. OTP item ketiga. Bayangin Kairi yang biasanya dia bikin Molten lah. Udah selesai. Mungkin dia ganti nanti jadi Immortality. Tapi Moltennya aja dia bikin jadi Cross Helm. Dia tahu kalau gak ada yang bisa menumbangkan Fredrin. Ketika memang berada dalam winning condition seperti ini. Tapi bagaimana melihat perbandingan yang sangat jauh ini. Ini kita bisa melihat seribu goal per minute. Kalvin Winata. Dan bahkan harusnya melewati Eman. Karena Eman ada di seribu dua puluh lapan. Rekor kah? Rekor kah? Rekor harusnya. Harusnya rekor. Eman itu seribu dua puluh lapan. Dan CW seribu tujuh puluh sembilan. Wow. Dua. Rich guy. By UBS Gold. Jatuh ke tangan CW dengan seribu tujuh puluh sembilan. Dan mencetak rekor. Gini, gini, gini. Sedangkan dari CW dia tidak ada di dalam top five kali ini. Dan langsung mengungguli dari Eman sebagai top satu. CW menjadi gold laner yang benar-benar bersinar di pertandingan kali ini. Dan bahkan mungkin pembuktian. Ini adalah pembuktian yang ingin ditunjukkan oleh CW selama ini. Kalau kita ngomongin soal who is the best gold laner. Pembuktian yang ingin ditunjukkan oleh CW.